Ada ya yang kenal makhluk ini? Yang biasanya itu cengengesang Kalau bicara dari Yaman juga ini Ya pastilah kelambak lawi Jadi kalian jangan lagi bertanya memang dia dari mana Ini kelambak lawi juga Namanya Babe Aldo Dimana Babe Aldo memang ini sangat nyinyir ya Mulutnya itu mulut perempuan Kali ini Apa yang dilakukan terhadap Kandidi Mulyadi Sungguh luar biasa Tetapi bagi kita semua yang waras ini Tentu tahu persis bagaimana Tabia Babe Aldo Karena dulu pun Kalau tidak salah waktu pernikahan anak Pak Jokowi Sempat juga menghina masyarakat Solo Dan kali ini hal yang sama dilakukan kepada masyarakat Jawa Barat Hinaan-hinaan yang keluar dari congornya luar biasa Karena dianggap gagal di dalam menentukan pemimpin dengan memilihkan Dedy Mulyadi Ini coba kita simak dulu seperti apa nyinyiran Babe Aldo Nanti sebentar kita akan reaksi secara bersama-sama Masuk ke konten-konten gue kali ini Gue mau mengucapkan selamat buat warga Jawa Barat Nih selamat ya buat warga Jabar Inikah pemimpin yang dipilih oleh masyarakat Jabar Iya dong Selamat ya buat warga Jawa Barat Dedy Mulyadi Dedy Mulyadi Nih 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 Aduh iya Kalian boleh tidak memilihkan Dedy Mulyadi Tapi kalian tidak berhak melarang Dedy Mulyadi Meminta warganya memakai pakaian dalam wanita Jangan pakai aja gak apa-apa Kalian boleh tidak memilihkan Dedy Mulyadi Kalian tidak berhak melarang Dedy Mulyadi Pacaran dengan wanita muda Iya Keren Boleh tidak memilihkan Dedy Mulyadi Tapi kalian tidak berhak melarang Dedy Mulyadi Menyembah apa yang dia yakini Ingat Ingat itu Ingat Gue mau nyari yang ini aja deh Oh jangan Yang ini aja Nah ini bagus Ini pas banget ini Ini pose begini Ini pas banget Inilah gubernur kalian Wahai Warga Masyarakat Jawa Barat Selamat menikmati ya Ada lima tahun nanti kalian Ya Selamat menikmati Dan kita lihat komentar netizen di sini Let's go guys Ke netizen Apakah ke netizen Oke guys Kita udah di twitter ini ya Selamat ya buat warga Jawa Barat Iya Nah Hostnya pas banget Ini 5 tahun Good luck Selamat Innalillahi Innalillahi Wallahi Aku gak milih Dedy Jalba Iya Aku gak milih Tapi ya itu gubernurnya Innalillahi negeri Macam apa ini Ya Allah Nggak tahu Rasa innat Astagfirullah Salah tentu Siapa ya Jabar Sehingga punya pemimpin daerah Kayak gitu Ya gak tahu Tanya sama warga Jabar Hah Dube Suenwaya Mau bilang apa ya Dapet itu Ya Allah Kalau bahasa Surah Buanggi Kok gila Ini tokong Gila Mencicik Kan udah Tidak Aduh Warga Jabar Dapet pemimpin Modelan Begini Iya Alhamdulillah Saya tidak memilihnya Alhamdulillah Temilih Maneh Nak Temilih Tapi jadi ya Selamat ya Buat tetangga-tetangga saya Yang Yang sudah mencoblo dia Tinggal nunggu nanti Atapnya Ya Inga tunggu aja Tunggu siksaan Allah SWT Sangat pedih Bertobatlah Sebelum ajal Menyebut orang Orang yang berbuat Dalim kepada Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Iya Jangan sampai Warga Jabar Disesatkan oleh Pemimpinnya Buah Dipilih Alhamdulillah Ini kagak pilih Dia Alhamdulillah Saya yakin Pencana besar akan Menimpa Jabar Nah Alhamdulillah Dia Astagfirullah Hancur Wish Serem Bah Iya Gue jengah Banget Lihatnya Awal Ilfil Waktu bahas Mampu beli Skincare Bacut doang Gede Otak Sangi Kalau peluk-peluk Demen banget Dia gitu Peluk-peluk Pangku-pangku Nah Sudah Lihatkan Bagaimana Cengengesannya ini Si Yaman 1 Luar biasa lah Dan Orang ini Memang Sepertinya Sengaja Dipelihara Oleh Seseorang Kenapa Saya berani Mengatakan Demikian Karena Dari dulu Nyinyirannya itu Tidak pernah Berubah Hinaan-hinaannya Terhadap Tribumi Tidak pernah Berubah Tetapi Tidak pernah Ditindaki Oleh Pemerintah Atau oleh Negara Dan Sudah banyak Juga Lapor-laporan Yang masuk Tapi Tidak ada Satupun Yang dipoduli Lapor-laporan Tersebut Nah Kali ini Dengan Kepemimpinan Didi Mudiadi Kudupan di Jawa Barat Atas Kutur pilihannya Dianggapnya Masyarakat Jawa Barat Itu gagal Mau Milih Pemimpin Dan Bahkan Kalau kita Mendengar Pernyataan Pernyataannya Tadi Itu jelas sekali ya Menyenderkankan Didi Mudiadi Sebagai orang yang Kafir Orang yang Menyembah Berhala Coba Dan Aldo disitu Memberikan Reaksi Mengihakan Itu semua Dengan gaya cengengisannya Coba Nah Pertanyaan Yang muncul Kemudian Kenapa Aldo Atau Barisan Sakit hati Semua Melakukan ini Pertama Tentu Mereka Kehilangan Panggung Di Jawa Barat Kita Tau lah Bahwa Memangnya Jawa Barat Ini Menjadi Lahang yang Sangat Subur Bagi Mereka Selama Ini Bahkan Pesantren Terbesar Kaum Sumbu Pendek Kan Ada Di Jawa Barat Sehingga Dengan Naiknya Kandidi Muliadi Yang Merupakan Antitesa Dari Mereka Semua Pasti Itu Akan Menyulitkan Pergerakannya Dan Ini Belum Seberapa Kita Akan Menunggu Reaksi Reaksi Mereka Kedopan Terhadap Kandidi Muliadi Pasti Akan Berupaya Mencari Kesalahan Kesalahannya Nah Hanya Saja Saya Sampaikan Pesan Ini Ke Para Sumbu Pendek Ya Kaum Sumbu Pendek Ini Berhati Hati Saja Kandidi Muliadi Itu Endorse Langsung Daripada Pak Pramolo Biar Bagaimanapun Juga Dia Adalah Kader Gerinta Dan Pada Saat Melantikan Saja Kita Lihat Bagaimana Kandidi Muliadi Itu Disambut Dengan Baik Diajak Naik Di Mobilnya Pak Pramolo Artinya Kandidi Muliadi Ini Bukan Toko Politik Kalin-kalin Di Negeri Ini Dan Saya Punya Keyakinan Seluruh Pernyataan Kandidi Muliadi Kandidi Muliadi Yang Dia Lontrakan Kepablik Pada Saat Kampanye Termasuk Bagaimana Beliau Menghajar Secara Terang-terangan Islam Garis Keras Atau Intoleran Yang Ada Di Jawa Barat Itu Beliau Sudah Perhitungkan Dengan Matang Oleh Karena Itu Jangan Coba-coba Kalian Main-main Termasuk Aldo Ini Aldo Ini Kalau Tidak Berhenti Nyir Ini Berbahaya Kodopan Ini Nanti Dia Akan Disika Oleh Aparat Kita Lihat Saja Kodopan Mudah-mudahan Mereka-mereka Ini Sadar Bahwa Dia Hidup Di NKRI Dia Tidak Hidup Di Negara Asalnya Di Negara Yaman Yang Memang Kacau Di Sana Indonesia Ini Betul-betul Saya Kira Kalau Orang Membuat Kekacau Itu Hanya Cari Gara-gara Saja Jadi Saya Kira Demikian Sahabat Mudah-mudahan Video-video Seperti Ini Ada Memfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh